Polisi membagikan 2.000 paket sembako kepada sopir angkot, penarik becak, dan pengemudi ojek di Bundaran Sibeduk, Kabupaten Pekalongan. Paket sembako berisi beras, minyak, pi instan, dan lauk pauk. Pembagian sembako merupakan upaya polisi meringankan beban warga pasca pemerintah menaikkan harga BBM. Sejumlah sopir yang tidak sabar bahkan sampai menyerbu mobil polisi yang sedang membagikan sembako. Pembagian paket sembako recaranya akan dilakukan setiap hari. Selain menyasar sopir angkot dan penarik becak, petugas juga membagikan kepada pedagang KG-5. Di mana kegiatan penyaluran pasca sosial ini kepada masyarakat terdampak terkait dengan kenaikan harga BBM, di mana semoga batuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat yang sambil menunggu dari batuan dari pemerintah. Dan senantiasa melakukan sinergi dengan elemen-lemen masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat dan pendapatan. Diharapkan dengan adanya pebagian paket sembako ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang terdampak kenaikan harga BBM.